Apapun kau merasa profesimu tidak ada yang istimewa, kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbala alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari kapanlagi.com. Karena sesungguhnya, kita semua milik Allah hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi, sejatinya, sesama manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita hindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan tidak sakit. Tentunya, hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia. Karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir, apa sih yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Dia ada yang tidak ada yang dapat menolong. Saat kita sudah mati. Yang bisa menolong adalah amal baik kita. Sesungguhnya, Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Dari dunia musik dan cantik, Koni Nurlita meninggal dunia pada hari Selasa jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar duka ini dibenarkan oleh sahabat mendiang Koni, yaitu Novan. Saat dihubungi wartawan, Novan mengungkapkan bahwa Koni meninggal dunia di waktu pagi hari. Ya betul, Mbak Koni meninggal tadi pagi jam 8.09 pagi karena serangan jantung, kata Novan, sahabat Koni Nurlita saat dihubungi pada hari Selasa. Terima kasih telah menonton! Menurut Novan, Koni tidak memiliki riwayat sakit bahkan sebelum meninggal. Koni sempat mau berolahraga. Koni kemudian mengembuskan nafas terakhir ketika dibawa ke rumah sakit. Tidak sakit lagi, jadi tadi dia mau olahraga, terus tiba-tiba dapat serangan jantung dan meninggal di mobil saat mau dibawa ke rumah sakit. Tuturnya, pas di rumah sakit sudah tidak ada lagi. Tambahnya, dan saat ini dirasa Koni Nurlita masih berada di rumah duka di Grand Haven, Pluit. Novan mengungkapkan rencananya jenasa mendiang Koni akan dimakamkan pada hari Kamis 1 Juni 2021. Masih di rumah duka Grand Haven, Pluit. Rencananya, Kamis baru dimakamkan, kata Novan. Semoga almarhumah Koni Nurlita diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan iman. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih sudah menonton video ini.